Go! Kepanjangan dari FPCI. What is the best advice you've ever received? The best advice you've ever received? We should always stay as member of the global community. What is the best advice you've ever received? Krisis monetary or pandemic? Krisis monetary. Bagaimana menurut Bapak, apakah Indonesia harus jago kandang atau jago dunia? Indonesia harus tuan rumah di negeri sendiri dan jago di dunia. Siapa diplomat atau menlu versi Bapak yang jadi role model? Nomor satu, Agus Salim, Bapak Diplomat Indonesia. Kedua, saya kagum dengan Muhammad Rum. Kemudian yang ketiga, Pak Muhtarku Sumat Majah yang berhasil mendapatkan UN Clause. Dan yang tidak kalah penting adalah salah satu orang yang sebenarnya berpotensi jadi sekjen PBB. Tapi karena ada beberapa persalahan adalah Bapak Ali Alatas. Itu role model. Di mana posisi anak muda dalam kebijakan luar negeri di periode Bapak nanti? Menjadi salah satu yang bisa saya sampaikan tadi. Anak muda harus menjadi bagian dari diplomasi dunia. Apa yang mereka kerjakan melalui digital atau non digital, negara harus memfasilitasi. Tiga negara pertama yang akan Bapak kunjungi apabila Bapak menjadi Presiden? That's the first. Pertama adalah kembali hadir di dalam sidang umum PBB, nomor satu. Karena kalau hadir di sidang umum PBB, maka otomatis saya akan bisa melakukan bilateral meeting dengan berbagai kepala negara dalam satu kali kunjungan. Dan bukan menjadi partisipan penonton, tapi partisipan yang membawa gagasan Indonesia untuk arah ke depan dunia. Yang kedua adalah tetangga-tetangga kita. Tetangga-tetangga kita adalah sahabat terdekat, itu yang harus kita jangkau. Dan yang berikutnya yang ketiga, saya ingin bisa datang ke tanah Palestina. And the second is, Palestina Merdeka dalam berapa tahun? 10, 20 atau 50 tahun kalau menurut Bapak? Gini, berapa tahunnya hanya Tuhan yang tahu. Tetapi, seperti Indonesia dulu, tahun 2008 kita deklarasi sumpah pemuda. Kemudian kita berjuang, waktunya panjang. 2008 kita sumpah Budi Utomo dengan kebangkitan nasional. Kalau saat itu ditanya kapan Indonesia merdeka, kita belum tahu tanggalnya, waktunya, tahunnya. Tapi satu hal yang pasti, kita sekarang selalu dukung Palestina supaya kita menjadi bagian dari sejarah yang memperjuangkan Palestina Merdeka. Baik, selanjutnya. Menurut Bapak, apa saja 5 negara strategis bagi Indonesia untuk memperluas kerjasama internasional? Pertama, dari aspek ekonomi. Kita memiliki partner strategis. Satu adalah Cina, Jepang, kemudian Uni Eropa, Amerika Serikat, Singapura. Itu dari aspek itu. Kedua, aspek kebudayaan, aspek sosial, keagamaan. Maka kita punya hubungan yang intensif antara Indonesia dengan negara seperti Saudi Arabia. Di mana jutaan orang Indonesia datang ke sana untuk kegiatan keagamaan. Lalu kita juga menyaksikan di dalam kapasitas hubungan internasional. Australia adalah mitra yang penting di dalam konstelasi internasional. Kira-kira begitu jawabnya. Selanjutnya, menurut Bapak, apakah kita dapat mencapai tujuan bersama dunia untuk mencapai suhu dunia di bawah 1,5 derajat Celcius? Nampaknya 1,5 derajat Celcius itu sudah tidak lagi mudah dijangkau. Seperti yang saya sampaikan tadi, kita nampaknya kondisinya mengarah pada 2,5 sampai 3 derajat Celcius. Tapi menurut kami, semua kesepakatan global tentang lingkungan hidup harus dilaksanakan dan salah satu kunci utamanya adalah kawasan urban. Jadi menurut kami kita punya tanggung jawab untuk menjaga itu karena konsekuensinya ada pada Indonesia dengan negara kepulauan. Cuman angka 1,5 nampaknya tidak sesuai dengan kenyataan hari ini. Yang paling penting bagi Indonesia, G20 atau ASEAN? The ambassadors are looking at you now. Ambasadors and friends, can you take off your headset, Pak? No, just kidding. I think, menurut saya, dengan Indonesia sebagai sebuah negara di Asia Tenggara yang bersahabat, kita harus menjaga prioritas pada ASEAN. Tapi ini kan selalu begini, ini bukan mutually exclusive, tapi kalau ditanya harus milih, ASEAN dulu baru G20. Apa tuh, mutually exclusive itu pas Indonesia-nya apa? Mutually exclusive. Anybody know? Mutually exclusive itu gini, kalau ambil yang satu berarti enggak yang satunya. Itu mutually exclusive. Tapi kalau ini sebetulnya prioritas, ini juga ini iya, tapi urutannya berbeda. Gitu kira-kira. What was your favorite subject at school? What was my favorite subject when I was in school? Satu, sports. Iya, saya ini dulu pegulat loh. SMA saya ikutnya gulat gitu. Iya, I am a wrestler, and I spend a lot of time, dan kalau wrestling itu, kalau olahraganya luar biasa latihannya, bangganya itu gini, good, you're animal. Coba bayangin, dibilang binatang itu bangga gitu. Karena kalau wrestling itu kuat sekali. Nomor satu, sports. Yang kedua, saya senang sejarah. Yang ketiga, like it or not, saya senang matematika. Apabila Bapak bisa makan malam dengan tiga orang, baik secara historical, fictional, ataupun celebrity, siapa yang akan Bapak ajak makan malam? Berapa orang? Tiga, Pak. Tiga. Tiga orang makan malam. Oke, ini boleh fiksional? Boleh, Pak. Boleh betul-betul imajinasi total? Iya, Pak. Enggak harus hari ini ya? Enggak harus, Pak. Jangan sampai salah gitu kan? Ini, nomor satu, Nabi Muhammad SAW. Nomor satu. Lo boleh milih kan? Nomor satu. Yang kedua, saya akan ngobrol sama Nelson Mandela. Nelson Mandela. Kemudian yang ketiga, saya akan ngobrol dengan, ini salah satu orang yang saya pernah datangi rumahnya. Mahatma Gandhi. Tiga itu. Baik, selanjutnya, apabila Bapak bisa menjadi seorang superhero, Bapak ingin menjadi siapa? Apabila Bapak ingin menjadi seorang superhero, Bapak ingin menjadi siapa? Superman, Batman, atau Hulk? Gadot Kocoh. Itu, betul, itu superhero masa kecil saya tuh, Bapak ingin menjadi gadot Kocoh waktu itu. Oke, terima kasih. Kita berikan tepuk tangan pada serangan rapid fire. Thank you. Panis, kita lanjutkan obrolan kita. kita banyak mendengar kalau di sirkuit diplomat, perdebatan mengenai the world order. Orang banyak bilang mengenai pentingnya rules-based world order, dan lain sebagainya. Ada orang yang bilang, yang ada harus dipertahankan, buatan dari dunia barat, atau global south bilang tidak bisa harus dirubah. Menurut Pak Anies, world order itu, apa pandangannya Pak Anies terhadap world order yang sekarang ada? Ini sebenarnya, kalau kita menyaksikan, apa yang kami tadi bilang, kalau dulu ada dual polar kira-kira, barat dan timur, kemudian unipolar, sekarang kita menghadapi situasi multipolar. Dan dalam menghadapi situasi multipolar itu, Indonesia harus memandang dirinya sebagai negara besar. Saya pernah berdiskusi dengan pimpinan sebuah negara kecil, oh dia mengatakan begini, Pak Anies, our country is too small to influence conversation in the world. So our role is to anticipate change, and navigate through these changes. But your country is a big country, that you can influence the course of the world. Dan itu pandangan dunia pada kita. Karena itu kak saya melihat, ini multipolar, tapi Indonesia harus step in, dan disini berbicara tentang, bagaimana menyusun sebuah tata dunia, yang lebih adil, yang lebih damai, yang memiliki sebuah kesepakatan-kesepakatan yang memungkinkan prosperity, naik, nature, terjaga. Dan menurut saya itu agenda-agenda utama di level dunia. Salah satu fitur utama yang sekarang kita lihat adalah rivalitas geopolitik, terutama antara Amerika dan Tiongkok. Tiongkok. Tapi juga antara Barat dan Rusia, China, Jepang, India, Tiongkok, dan lain sebagainya. Dan nampaknya rivalitas ini bukan suatu yang jangka pendek, tapi jangka menengah. Dalam arti dalam 10-20 tahun ke depan akan tetap ada. Menurut Pak Anies, bagaimana Indonesia navigate dalam dunia yang serba penuh dengan tarik-menarik dan rivalitas antara gajah-gajah ini? Menurut kami kita harus memiliki nilai yang kita pegang di dalam menavigasi peran Indonesia di dunia. Values-based diplomacy. If you have values, it will direct your behavior. Tapi if you don't have values embedded on you, then you will be trapped into pragmatism. Karena tanpa nilai kita akan berbicaranya mana yang menguntungkan, mana yang merugikan. Dan kalau kita berbicara di dalam data internasional menguntingkan dan merugikan, maka kita akan ketemu dengan situasi inkonsistensi. Tapi kalau kita memiliki values, maka kita akan memiliki konsistensi. Jadi saya melihat ini penting sekali. Jadi kalau kita sebut misalnya adalah satu penghargaan atas penghargaan atas nyawa manusia. Yang kedua, penghargaan atas integritas teritorial. Kalau itu kita pegang sebagai nilai, maka kalau ada negara menganeksasi negara lain, menyerang negara lain, kita akan bilang that's against our value. You may be our friends, but what you are doing is not right. What you are doing is wrong. Tapi kalau kita tidak punya nilai, maka kita akan lihat ini siapa yang aneksasi. Kalau yang aneksasi punya interaksi bisnis yang besar, kepentingan ekonomi besar, yaudah let them go. Tapi kalau kita punya dependency yang kecil, maka we'll challenge. Apa yang terjadi? Kita akan terjebak di dalam pragmatisme. Yang ketiga, fairness and justice. Fairness and justice pada dunia. Yang keempat adalah tentang lingkungan hidup. Sustainability, stewardship toward the earth. Jadi di dalam konstelasi dua polar ini, menurut kami pegang itu, lalu aktif di dalam forum-forum untuk membuat jembatan antar mereka. Dan kita punya, menurut saya kapasitas ke situ. Kita punya diplomat-diplomat hebat. Nah saya kalau setiap kali ketemu dengan generasi baru diplomat Indonesia, saya menemukan best mind. Saya kagum betul dengan rekrutmen kementerian luar negeri semelama 10-15 tahun terakhir ini. Karena merekrut anak-anak terbaik kita. Saya rasa kita punya generasi baru yang luar biasa. Jadi seperti kita memandang Pak Dino di tahun itu, kita melihat, menyaksikan potensi itu. Jadi we have the capacity untuk ke sana. Cuma narasinya enggak bisa rediplomat. Narasinya itu harus dari head of the state. Harus dari pimpinan negara. Kalau pimpinan negara mendorong untuk Indonesia berperan, hadir di forum G20 bukan sebagai partisipan saja, tapi hadir di sana mendrive isu, mendrive gagasan, maka kita akan bisa mewarnai percakapan multipolar tadi. Pak Anies, satu hal yang komunitas akademik hubungan internasional melihat dalam 9 tahun terakhir ini, Indonesia tidak punya grand strategy dalam politik luar negeri. Dan ini sebenarnya bukan suatu hal yang terlalu buruk. Kalau kita tanya banyak negara lain, kamu punya grand strategy, enggak banyak. Segelintir saja. Tapi saya ingin tetap menanyakan, misalnya Pak Anies jadi presiden nanti, tanpa memaparkan apa itu grand strategy, karena mungkin masih perlu dirumuskan. Tapi apakah Pak Anies memandang penting politik luar negeri Indonesia itu di atas fondasi bebas aktif harus punya suatu grand strategy? Ya, kalau kami melihat Indonesia perlu memiliki itu. Indonesia perlu memiliki grand strategy. Dan kami melihat tadi yang kami sebut sebagai hard power dan soft power itu metode yang perlu kita kerjakan. Tapi kami melihat bahwa Indonesia harus menjadi sebuah negara yang kehadirannya dan perannya itu dirasakan oleh dunia. Ini negara dengan ukuran penduduk keempat di dunia. Negara dengan pengalaman kebangsaan yang tidak banyak bangsa lain yang miliki. Negara dengan kekuatan ekonomi yang potensinya sangat besar. negara dengan pengalaman demokrasi yang luar biasa. Bekal-bekal itu semua harus kita bawa ke dataran internasional. Sehingga kita mengkampanyekan peran-peran itu di dalam kancah internasional. Kita coba perhatikan. Ketika ada kerjasama ekonomi mereka menuntut dalam kerjasama ekonomi itu aktivitas kebudayaan. Mengharuskan ada kebijakan kebudayaan ABCD di negara mitranya. Kita perlu melakukan hal yang hampir sama. Jadi saya melihat grand strategy itu diperlukan. Itu menjadi guideline. Dan orientasinya pada grand strategy ini tidak transaksional. Jadi bukan sekedar untuk mendorong investasi dalam negeri. Hubungan internasional itu jauh lebih besar daripada mendorong investasi dalam negeri. Hubungan internasional itu harus bisa bagaimana kita membawa apa yang menjadi kekuatan kita untuk berada di kancah internasional. Pak Anies tadi bicara ASEAN prioritas utama bagi Indonesia dan melebihi dari arrangement kita dengan kelompok-kelompok lain. Tapi menurut Pak Anies itu apa tantangan terbesar bagi ASEAN ke depan. Karena sekarang kan ASEAN berfungsi dalam suasana yang jauh lebih kompleks. Ada Quad, ada AUKUS, ada Shanghai Cooperation Organization di timur dan lain sebagainya. Jadi ASEAN harus terus menjaga sentralitas dan persatuan. Kira-kira apa tantangannya? Menurut saya salah satu tantangannya adalah bagaimana nilai-nilai bersama di ASEAN ini itu ditaati oleh semua anggota ASEAN kita. ketika terjadi peristiwa di Myanmar 2021 maka ASEAN di sini kelihatan limpung. Kita tidak bisa nampak tidak asertif kepada Myanmar. Sementara kita melihat bahwa di region ini adalah region yang mendorong prosperity dan prosperity itu mengharuskan keterbukaan dan keterbukaan itu artinya ada ruang untuk berdemokrasi, ada ruang untuk kebebasan ekspresi, ruangan untuk kebebasan pasar, tapi juga fairness. Nah itu menurut saya salah satu tantangan yang besar. Kalau di antara lima negara utama ASEAN saya rasa sudah selesai. Kita punya kekuatan itu di negara-negara utama ASEAN. tapi dengan 10 ini kita masih punya PR. Menurut saya di situ letak PR kita. Meyakinkan bahwa semuanya conform kepada prinsip-prinsip yang membuat ASEAN itu betul-betul vibrant. Isu sensitif IKN ya. Atau saya perlu skip atau tetap tanyakan. mungkin tanya sama para Dubes juga di sini. Ada rencana mindah kantor ke embassy-nya apa enggak? IKN proyek besar dan sekarang telah menjadi salah satu agenda utama diplomasi Indonesia. Dalam arti 3 tahun lalu tidak ada 4 tahun lalu 10 tahun lalu tidak ada tentu ya karena ini suatu ide yang baru ya tapi telah menjadi agenda diplomasi Indonesia mencari bantuan asing untuk membangun IKN ada pandangan bahwa IKN itu adalah kedaulatan kita anak gadis kita yang paling kita sayangi ya dan untuk membangun itu jangan minta orang luar dunia internasional karena ini adalah harga diri dan kedolatan Indonesia dan sebagian besar negara-negara yang membangun ibu kota baru mereka menganggap ini adalah urusan dalam negeri dan tidak minta ke pemerintah negara lain atau suasana negara lain ini gimana pandangan ini should it be part of diplomacy big agenda atau ini dalam negeri kita jaga sendiri dengan kemampuan kita ini saya jawab sendiri atau jawab seruangan jadi pertanyaannya apakah ini membantuan gini Pak Dino sebelum saya jawab itu kira-kira dua minggu lalu saya bertemu dengan seorang ibu ibu-ibu usianya 80an tahun women of wisdom jadi orang yang sangat bijak dia itu bilang begini ke saya ibu-ibu ini Pak Anies gimana soal IKN terus saya sebentar sebelum saya jawab menurut pandangan ibu gimana terus ibu bilang gini Pak kalau saya di rumah saya ini anak-anak saya masih perlu uang buat sekolah masih harus membiayai kredit motor masih harus membiayai kebutuhan-kebutuhan rumah tangga lalu uang saya terbatas masa saya ambil kredit untuk bikin rumah baru saya masih harus menyelesaikan kebutuhan rumah tangga saya dalam situasi begitu masa saya malah bikin rumah baru ini kata beliau simple sekali tapi itu sama seperti pertanyaan tadi dalam situasi kita masih harus menyelesaikan PR-PR yang urgent nampaknya itu yang harus kita prioritaskan jadi kalau saya melihat konteksnya internasional maka dukungan internasional untuk membangun fasilitas kesehatan yang baik di seluruh Indonesia dukungan untuk membantu fasilitas pendidikan fasilitas-fasilitas dasar yang hari ini belum selesai itu lebih urgent daripada untuk membangun sebuah kota karena kalau kita lihat manfaat dari pembangunan fasilitas kesehatan itu akan dirasakan oleh Surakyat Indonesia tapi kalau di sini dirasakan oleh aparat negara yang nanti bekerja untuk negara sementara yang kita perlu lakukan adalah negara bekerja untuk rakyat ini kan fasilitas untuk penyelenggaran negara itu semua jadi saya melihat yang harus didukung kalau kita berbicara dukungan internasional maka bagaimana kerjasama internasional itu untuk membangun infrastruktur bagi kebutuhan dasar rakyat Indonesia saya berilustrasi saja Pak Dino kota karena kita bangun satu kota Indonesia diprediksi di tahun 2045 3 per 4 penduduknya tinggal di perkotaan dan ketika bicara tinggal di perkotaan maka konsentrasinya di kota otomatis polusinya akan terjadi congestion akan terjadi banyak sekali problem urban di situ salah satu solusi yang paling penting adalah membangun transportasi umum di kota-kota di Indonesia bayangkan kalau sumber daya itu yang besar internasional itu dipakai untuk membangun transportasi umum di seluruh Indonesia maka kota-kota besar Indonesia kota-kota akan punya transportasi umum yang itu akan menekan biaya hidup bagi penduduknya mengurangi emisi karbon di tempat itu dan mengurangi potensi kemacetan yang itu dampaknya dirasakan di seluruh Indonesia jadi saya lebih melihat didorong ke sana daripada untuk sebuah kota yang manfaatnya dirasakan oleh penyelenggara negara bukan dirasakan oleh rakyat Indonesia diaspora di sini juga ada ketua di Indonesia diaspora bisnis council Pak Edward bisa berdiri Pak Edward beliau pengusaha sukses di Amerika Serikat Pak Edward Wanandi juga ada Robert dan Vivi Manan restorannya di luar negeri laku luar biasa bisa berdiri Pak Robert dan Vivi tapi yang saya catat gini Pak Anies diaspora yang aspek PMI nya terurus karena ada 2 juta pekerja migran Indonesia ada badannya yang mengurus tapi yang 4 juta lain yang pengusaha dokter inovator profesor segala macam itu praktis gak ada yang ngurus yang 2 per 3 nya dan dari diaspora kita sudah bertahun-tahun mengusulkan pembentukan badan nasional diaspora Indonesia sehingga aspek pendidikan teknologi inovasi modal jaringan semuanya juga ikut tertanangan dan selama ini tidak tertanangan apakah Pak Anies ada tanggapan mengenai setuju sekali menurut saya itu sekarang sudah menjadi kebutuhan dan saya menemukan begitu banyak orang-orang Indonesia atau generasi kedua ketiga Indonesia yang berada di negara-negara lain yang mereka masih mencintai negeri ini ingin berbuat untuk negeri ini tapi mereka kesulitan mendapatkan saluran yang tepat untuk bisa membantu Indonesia dan bila ada badan itu dan badan ini bisa berbentuk partnership private public partnership jadi tidak harus semata-mata negara kenapa kadang-kadang begitu itu negara saja itu kehilangan fleksibilitasnya kehilangan kreatifitasnya dan ini bisa sebuah partnership tapi partnership ini menjadi clearing house clearing house untuk sumber daya yang ingin membantu untuk Indonesia yang kedua yang tidak kalah penting adalah bagaimana mereka itu tetap bisa punya ikatan dengan Indonesia kemudahan dalam urusan visa sebagian dari mereka sudah memiliki kewarganegaraan yang berbeda tapi ketika mereka mau pulang ke kampung halaman orang tuanya mereka mengalami kesulitan untuk dapat visa karena diperlakukan sama dengan yang lain dan menurut saya kalau ada badan seperti ini yang bisa mengidentifikasi yang bisa membantu maka mereka akan terus punya akar di Indonesia dan itu kepentingan kita seperti saya sampaikan tadi justru jangan membayangkan diplomasi ke depan hanya dikerjakan oleh para diplomat resmi tapi harus total football dan kalau total football artinya diaspora yang sudah berada di sana sudah sukses di sana itu bisa menjadi garda terdepan kita nah bagian kita nyiapin infrastrukturnya jadi kira-kira begini yang hari ini terjadi diaspora dengan Indonesia itu partisipasi mereka bekerja mereka membantu Indonesia tapi sifatnya partisipatif kami membayangkan level lebih tinggi kolaboratif apa bedanya kalau partisipasi Anda mengerjakan kami mengerjakan tapi kami tidak berinteraksi kalau kolaboratif Anda mengerjakan kami mengerjakan dan kita bekerja bersama nah kami ingin yang level kedua kolaborasi itu arah kita ke depan ini pertanyaan terakhir Pak Anies tadi Pak Anies bicara ada tren demokrasi backsliding in many places dan saya juga membaca ada tren banyak pemimpin yang naik yang menganut nasionalisme sempit dan juga fobi terhadap hal tertentu di Belanda kita lihat kemarin Gires Wilder akhirnya dia menang 34% di Perancis juga Marie Le Pen pemilu sebelumnya tinggi sekali angkanya dan di berbagai tempat itu pemimpin sayap kanan atau pemimpin yang mengandalkan hantu migran atau fobia atau islamofobia anti asing semakin banyak kelihatan nah ini sebetulnya alasan FPCI mendidikan internasionalisme karena kita ingin mendidik publik dan anak muda bahwa kalau Indonesia mau maju kita gak boleh takut dunia kita harus cerdik terhadap dunia saya ingin menanyakan Pak Anies what does internationalism mean to you begini I was fortunate Pak Adino I was truly fortunate bahwa saya mendapatkan eksposur tentang dunia internasional di usia yang cukup belia saya waktu itu siswa SMA kelas 2 di Jogja dan pada waktu itu saya ingin sekali bisa menjadi peserta pertukaran pelajar kebetulan di rumah kami itu korannya koran yang dibaca itu koran Indonesia dan koran internasional karena kakek kami dapat dari kedutaan-kedutaan itu koran-koran walaupun telat seminggu koran-koran itu dari berbagai negara yang mereka kirimin jadi bacaan itu ada lalu saya ingin jadi peserta pertukaran pelajar dan akhirnya saya menjadi peserta pertukaran pelajaran AFS di usia SMA kelas 2 apa yang terjadi saya dari Jogja mendapatkan keluar tinggal di sebuah keluarga di South Milwaukee Amerika Serikat mendadak saat itu ada kesadaran baru saya adalah warga Jogja saya adalah warga Indonesia dan saya adalah warga dunia saya adalah warga tiga dunia dunia kota dunia Indonesia dan dunia yang kita tahu sebagai dunia kita sekarang ini nah itu membuat kami merasa bahwa jangan sampai perspektif global itu itu tidak muncul di anak-anak kita sekarang saya merasakan itu menurut saya dan di kepemimpinan nasional di kepemimpinan nasional itu harus ada perasaan bahwa saya adalah memang memimpin Indonesia tapi juga saya adalah salah satu pemimpin di dalam dunia internasional jadi ketika bicara ke depan Mbak Dino maka kami tidak bicara besok mau apa justru sekarang dan ketika kami waktu itu saya menginisiasi program namanya Indonesia Mengajar Indonesia Mengajar itu tujuannya bukan mengirimkan guru ke pelosok semata tujuannya adalah begini menseleksi anak-anak dengan kompetensi global itu persaratannya ditempatkan di kampung yang paling sulit supaya dia punya grassroot understanding karena saya mengkhawatirkan mereka yang punya perspektif global tidak tahu grassroot yang paham grassroot punya global phobia yang paham grassroot takut semua dunia yang ngerti dunia tidak tahu grassroot karena itu saya bilang yang kita butuhkan adalah pemimpin Indonesia ke depan yang memiliki world class competence dengan grassroot understanding yang kuat jadi di satu sisi dia punya akar pemahaman yang kuat tentang Indonesia tentang kondisi rakyat tapi di sisi lain dia punya kompetensi yang global jadi jangan memandang dunia itu sebagai sesuatu yang menakutkan tapi dunia itu dipandang sebagai arena untuk kita berkarya dan kita sudah menyaksikan Indonesia pernah memainkan peran itu di masa lalu berhasil punya tempat di dunia dan saya rasa ke depan juga seperti itu karena itu saya setuju sekali dengan pandangan jangan sampai berpandangan sempit tentang global tentang nasionalisme justru kita harus mengadopsi yang luas dan kalau boleh saya sampaikan itu pengalaman yang kami beruntung sekali Allah berikan kesempatan untuk bisa mendapatkan itu semua yang itu akan dibawa jadi ketika kemarin saya memimpin di Jakarta maka Jakarta menjadi kota yang aktif di dalam persaturan dunia dan Pak Dino ketika awal-awal saya aktif itu menarik sekali apa komentar para wali kota dunia pada waktu itu pada waktu itu mereka mengatakan Mr. Governor we have been longing to see Jakarta in our forum Jakarta is the biggest megapolitan in the southern hemisphere and Jakarta had always been absent in our international forum so we brought back Jakarta into the orbit and Jakarta influenced the conversation on the circle sehingga kita bukan penonton tapi kita ikut menentukan nah itu yang kita harap kita kerjakan juga di masa yang akan datang terima kasih terima kasih sayangnya waktu sudah habis dan saya ingin